Halo guys, welcome back to Malika channel Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial lagi Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan like video ini Udah? Oke kita lanjut Jadi sekarang aku mau bikin tutor cara berjalan di avatar world Kan ada tuh beberapa komen yang nanyain gimana sih cara jalan di avatar world Oke guys sebenernya itu aku edit lagi ya Dan ini caranya aku dapetin di tiktok Lupa juga siapa nama accountnya Pokoknya muncul aja gitu Dan ada juga yang nanyain gimana sih cara ngedance kayak gini Padahal lagi di halaman gak pake karpet dance sama sekali Gimana sih caranya? Nanti aku tutorialin satu-satu ya Jadi simak video ini sampai habis Nah jadi aku mau ngasih tau cara berjalan di avatar world Pertama-tama kalian harus punya aplikasi CapCut dulu Aplikasi editing lain ada sebenernya kayak InShot Cuma aku seringnya pake CapCut ya Terus kalian masuk ke gamenya Lalu kita ke lapangan sekolah yang ijo-ijo ini Nah setelah di lapangan sekolah kita keluarin avatar kita yang mau dibikin jalan ya Nah pertama aku mau kecilin avatar aku dulu Terus kita bawa dia kesini pokoknya yang ijo-ijo aja ya Yang garis lapangannya gak boleh kena Nah cara bikin dia jalan Ini avatar kita kita tahan kayak gini Nah udah jalan ya Nah ntar kita record di bagian ini Setelah itu kita masuk ke aplikasi CapCut Kita bikin project baru Pilih video yang mau di edit Nah kalau udah kayak gini kita pilih overlay Terus pilih video yang direkod tadi Abis itu kita crop Pokoknya pilih yang ijo-ijo aja ya guys Terus kita pilih hapus latar belakang Dan pilih kunci kroma Setelah itu di pemilihan warna kita arahin ke warna hijaunya Terus intensitasnya satu aja Bayangannya 100 di fullin Nah setelah itu kita atur avatar kita mau jalan dari mana kemana Caranya kita pilih yang ini Aku gak tau namanya apa Pokoknya pilih aja Dan kita ke akhir video Terus pencet lagi si kotak ini Terus ini avatar kita Kita geserin Jadi kesannya avatar kita jalan maju ya Atur durasinya sesuai dengan keihwasan kalian aja Dan ini dia hasilnya Wow dia berjalan Sampai sini paham ya Udah bisa dong Oke sekarang kita ke tutor yang kedua Yaitu cara ngedance tanpa karpet Pertama-tama kita buka gamenya dulu Lalu kita ke pet shop Keluarin avatar kita Terus disini ada kandang hamster kan Ini kita bungkus Kita bawa pulang Pulang kemana? Pulang ke tempat kamu mau ngedance ya Jadi aku bawa ke mansion Ini kita atur dulu posisinya Biar animasinya muncul Nah udah muncul Kita pilih yang ketiga ini Abis itu kita buang si kandang ini Buang jauh-jauh Dan ini dia hasilnya Udah ngedance kan Jangan lupa di record ya Segampang itu Silahkan mencoba guys Dan jangan lupa tag aku ya Dan bonus Untuk kamu-kamu yang sering nanyain Cara aku coloring video aku gimana Aku juga akan kasih bocoran di video ini Cara aku coloring video-video aku Yaitu pertama-tama kita masuk ke aplikasi CapCut Lalu kita pilih video yang tadi Nah setelah itu kita pilih filter Aku pakai tiga filter ya Yang pertama Aku pakai filter Filter Pitch Fuzz Ini di 30 aja Aku suka pakai filter ini Karena kesannya video aku jadi lebih HD Selanjutnya Filter film Ini di 80 Dan filter abu-abu Di 80 juga Nah begini hasilnya Gimana? Oke segitu dulu video dari aku Jangan lupa dipraktekin Dan tag aku ya Makasih udah nonton Next Mau dibikinin tutorial apa lagi nih? Jawab di komen ya Bye bye See you next video Jangan lupa like, subscribe, subscribe, like, 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 like, subscribe, like